Halo semuanya apa kabar, aku Mr. Andre, aku akan melanjutkan cerita anak Tang San bernama Tang Wulin yang memiliki kekuatan naga emas di tubuhnya. Pada waktu itu sebelum berangkat ke benua Star Luo, Tang Wulin berupaya untuk menaikkan peringkat levelnya menjadi 40 agar bisa menambah kekuatan dan cincin rohnya juga. Dan inilah ceritanya. Menatap mereka saat mereka pergi, Tang Wulin menghancurkan otaknya, tapi tetap saja dia tidak tahu apa yang seharusnya terjadi. Mungkinkah ada seseorang yang aku kenal di Star Luo Kontinen? Mustahil, ini adalah benua bintang Luo untuk menangis dengan suara keras. Benaknya bingung, Tang Wulin tidak kembali ke akademi. Dia akan berangkat ke benua bintang Luo, dan dia harus mengunjungi Tang Sek. Dia sekarang adalah prajurit kulit putih dari Battle Soul Hall Tang Sek. Dia harus memberi tahu mereka jika dia akan pergi jauh dari Sekte untuk waktu yang lama. Sejak dia bergabung dengan Battle Soul Hall, dia telah menerima banyak sumber daya kultifasi, tetapi Sekte Tang tidak pernah memberinya misi. Ketika dia menjual logam palsu ke Sekte, dia bahkan mendapat poin kontribusi bonus. Dapat dikatakan bahwa ia menerima banyak manfaat tetapi tidak pernah memberikan imbalan apapun. Paling tidak yang bisa dia lakukan adalah memberi tahu Sekte itu bahwa dia akan pergi selama satu tahun. Bepergian ke Sekte Tang seperti mengendarai kereta ringan di jalan yang akrab, Tang Wulin menemukan balai pertempuran Soul Hall, Master Guo Xiaosu segera. Ya, kami sudah menyadari bahwa kamu akan pergi ke Star Luo Kontinen. Amati lebih banyak dan lebih sedikit bicara saat kamu di sana, jaga dirimu, dan kembalilah kepada kami dengan aman, kata Guo Xiaosu dengan senyum tipis. Ingatlah untuk membawa lencana prajurit kulit putihmu. Saat dia mengatakan ini, Guo Xiaosu mengeluarkan surat dan menyerahkannya kepada Tang Wulin. Jika kamu jauh dari benua Douluo, kamu tidak akan dapat menghubungi kami melalui komunikasi jiwa. Bawa surat ini ke cabang Tang Sekte di benua bintang Luo dan berikan kepada penanggung jawab di sana. Jika kamu butuh sesuatu, minta saja bantuan mereka. Petik 2. Hah. Tang Wulin sedikit terpana. Hall, Master, kamu mengatakan bahwa kami memiliki orang, orang dari Sekte Tang di benua bintang Luo. Guo Xiaosu tersenyum. Apa yang kamu pikirkan? Tidak hanya di benua bintang Luo, kita bahkan memiliki orang, orang kita di benua surga Dou. Bukan hanya kita. Jaringan spirit pagoda lebih luas dari kami. Beberapa organisasi tidak dapat dihentikan oleh benua. Tentu saja, Akademi Shrek adalah pengecualian. Akademi tidak mau mengembangkan dirinya. Petik 2. Dia memandang Tang Wulin dengan mata dalam. Kamu masih muda. Kamu sebaiknya melihat apa yang ada di sana dan memperluas wawasan kamu. Kamu lebih mantap dibandingkan dengan teman sebaya kamu. Dan kamu harus ingat untuk tetap tenang apapun yang terjadi pada kamu. Jangan lupa bahwa ada tombol khusus di belakang lencana Battlesoul Hall kamu. Saat kamu dalam masalah, cukup tekan tombol itu. Jika ada anggota sekte di sekitar kamu, mereka akan segera datang untuk menyelamatkan kamu. Baiklah. Jika Guo Xiaosu tidak mengingatkannya, Tang Wulin akan lupa tentang fungsi khusus dari lencana prajurit putihnya. Setelah keluar dari sekte Tang, Tang Wulin menatap langit. Cuaca hari ini hanya sedikit suram. Mari kita berharap bahwa aku akan mendapatkan sesuatu dari perjalanan ini ke Star Luo Kontinen. Tang Wulin menghela nafas. Menurut rencananya, ia seharusnya menembus peringkat 40, mendapatkan jiwa roh ke-2 dan cincin jiwa ke-4, dan menjadi pandai besi peringkat 6 sebelum ia pergi ke benua bintang Luo. Namun, dia hanya mencapai tujuan menjadi pandai besi peringkat 6, dan bahkan itu melalui pintu belakang. Dia sedikit tertekan. Berpikir tentang baju perang, Ye Singlan hanya tiga potong dari satu set lengkap, sementara semua orang hanya memiliki satu potong baju besi masing-masing. Tang Wulin tidak memiliki masalah dengan ini. Setelah Ye Singlan menjadi master armor pertempuran satu kata, keterampilan dan kecepatan penempaannya akan meningkat pesat, dan kemudian akan menjadi sepotong kue bagi teman-temannya untuk menjadi master armor pertempuran satu kata. Dia sudah menyiapkan paduan roh untuk semua orang. Mereka bahkan bisa terus membuat armor perang sementara di benua bintang Luo. Dia mengeluarkan alat komunikasi jiwanya dan memutar nomor Gu Yui. Ada apa? Suara Gu Yui datang dari speaker. Gu Yui, bisakah kamu mendapatkan tiket masuk ke platform roh kenaikan, platform roh perantara, maksud aku? Tanya Tang Wulin. Gu Yui menjawab, Aku pikir begitu, apa yang kamu rencanakan? Tang Wulin berkata, Aku sudah berlatih keras akhir-akhir ini. Tetapi aku tidak melihat peningkatan, aku ingin pergi dan melepaskan sedikit tenaga. Lagi pula, aku tidak mungkin mencapai peringkat 40 sebelum kita pergi. Aku akan lebih baik melenturkan anggota tubuh aku. Di mana kamu sekarang? Tanya Gu Yui. Aku di markas Tang Sekte. Gu Yui berkata, Tunggu aku, aku akan bergabung dengan kamu, dan kami akan pergi ke sana bersama-sama. Tang Wulin tersenyum. Kedengarannya seperti sebuah rencana. Tak lama kemudian, taksi jiwa berhenti di depan Tang Wulin. Gu Yui melambai padanya. Dia pergi dan masuk ke dalam mobil. Taksi jiwa menuju mantap ke arah pagoda roh. Apakah kamu ikut dengan aku ke platform kenaikan roh? Tanya Tang Wulin dengan rasa ingin tahu. Gu Yui mengangguk. Itu keren. Tang Wulin menyeringai dan dengan santai memegang tangannya. Tetapi Gu Yui menariknya kembali seolah, olah dia baru saja disetrum oleh listrik. Apa yang salah? Tang Wulin heran. Mereka selalu memiliki sedikit kontak fisik ketika mereka bersama, dan Gu Yui tidak pernah bertindak seperti ini sebelumnya. Hanya pada saat itu dia baru menyadari bahwa Gu Yui bukan dirinya yang biasanya. Matanya tampak lebih dingin. Tidak pantas bagi pria dan wanita untuk saling menyentuh tangan satu sama lain. Silakan harga diri, kata Gu Yui datar. Tang Wulin bingung. Lalu mengapa kamu tidak mengatakan itu ketika kamu memegang tanganku atas kemauanmu sendiri? Ekspresi Gu Yui tumbuh canggung. Dia menoleh ke jendela dan mengabaikannya. Tang Wulin menggaruk kepalanya. Jadi pepatah bahwa hati seorang wanita seperti jarum di dasar samudera itu benar. Apa yang terjadi di benua ini? Dia diam juga. Taksi jiwa meninggalkan kota srek dan melaju cukup lama sebelum tiba di markas spirit pagoda. Sepanjang jalan, Gu Yui dan Tang Wulin diam. Tang Wulin tidak ingin memulai percakapan hanya untuk dihina. Gu Yui membayar ongkosnya dan keluar dari taksi. Dia berjalan menuju markas spirit pagoda. Dengan Tang Wulin buru, buru mengikuti di belakangnya. Dengan lencana, Gu Yui membawanya ke markas. Setelah berada di kota srek begitu lama, Tang Wulin selalu berkultivasi di akademi dan tidak pernah datang ke platform kenaikan roh di sini. Ini hanya ide acak yang dia miliki hari itu. Ketika dia masih di Issea City, kemampuan bertarung mereka yang sebenarnya adalah buah dari pelatihan pada platform kenaikan roh. Platform kenaikan roh dari markas spirit pagoda berada di bagian belakang kompleks. Duo berganti elevator dua kali sebelum mereka tiba di tujuan. Gu Yui membawa Tang Wulin melalui dua gerbang keamanan dan mereka tiba di ruang logam, layar yang akrab dan kapsul kedap udara menyambut mereka. Platform kenaikan roh menengah, tolong, kata Gu Yui kepada staff di ruangan itu. Baiklah, staff tidak bertanya apa, apa, tapi dia menatap Tang Wulin dengan pandangan ingin tahu. Tang Wulin bertanya kepada Gu Yui dengan suara lembut, berapa harga kenaikan platform roh menengah di sini? Gu Yui meliriknya ke samping dan menutup mulutnya, dia pergi ke salah satu kapsul kedap udara. Tang Wulin sedikit mengernyit, apa masalahnya? Dia tidak ingat pernah melewatinya hari ini. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan datang ke platform kenaikan roh. Jika mereka merasa tidak nyaman satu sama lain, mereka hampir pasti tidak akan dapat melakukan sinkronisasi nanti. Ini akan menjadi tebakan yang sulit untuk berapa lama mereka bisa terus melakukannya. Karena dia ada di sana, dia akan mengambil kesempatan untuk melepaskan. Dia pergi ke kapsul dan tertutup rapat. Berbagai instrumen pemindaian menjadi hidup. Tang Wulin menutup matanya. Tubuhnya saat ini jauh lebih kuat dibandingkan ketika dia pertama kali datang dari Issea City. Pusing segera mengenai dirinya ketika gelombang energi mencapai tubuhnya. Setelah beberapa menit, Tang Wulin merasakan tubuhnya menjadi ringan dan dia bisa menghirup udara segar. Dia ada di, dia membuka matanya dan segera melihat Gu Yue tidak jauh darinya. Mereka dikelilingi oleh hutan lebat. Tampaknya tidak ada perbedaan dari ketika mereka memasuki platform kenaikan roh di Issea City. Tang Wulin mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri di samping Gu Yue. Pada saat yang sama, matanya yang waspada mengamati sekeliling mereka. Meskipun sudah lama sejak dia pergi ke platform kenaikan roh, kewaspadaannya belum berkurang sedikitpun. Mereka bisa saja menghadapi bahaya besar kapan saja di sana, mereka harus berhati-hati dengan setiap langkah yang mereka ambil. Gu Yue berdiri di belakangnya, matanya yang diam menatap pemuda remaja jangkung dan lurus di depannya, yang tampaknya hilang. Tang Wulin bertambah sedikit setelah 6 bulan, bahunya melebar dan dia menjadi lebih tampan, dia tumbuh menjadi pemuda yang baik. Tang Wulin, sekarang mendekati 15 tahun, tingginya sudah 180 cm. Selain kekanak, kanakan di wajahnya, dia tampak hampir seperti orang dewasa. Sebagai monitor kelas 1, ia kuat dan gagah. Pengagumnya dari kelas 1 dan 2 tidak banyak kekurangan. Tang Wulin adalah satu, satunya yang tidak menyadari semua ini. Dia menyebubkan diri dengan berkultivasi dan menempa, menghabiskan sedikit waktu berinteraksi dengan orang lain. Gu Yue bahkan berpikir bahwa cara Wu Siduo memandang Tang Wulin agak aneh. Apakah aku benar, benar tidak tahu bagaimana rasanya menyukai seseorang. Untuk apa kamu melamun, ada apa denganmu hari ini? Ketika Tang Wulin berbalik, dia melihat dengan kaget bahwa Gu Yue tidak mengikutinya. Dia masih berdiri di tempat aslinya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bingung. Dia bisa mengabaikan emosinya yang aneh barusan. Tapi ini adalah platform kenaikan roh menengah dan mereka bisa berada dalam bahaya besar kapan saja. Jiwa binatang tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena mereka tidak siap. Gu Yue tidak mengatakan apa, apa dan berjalan diam, diam ke sisinya. Apakah kamu baik, baik saja, tanya Tang Wulin lagi. Kali ini tanpa menyalahkan dalam nadanya, hanya perawatan lembut. Dia bahkan berusaha menyentuh dahinya. Aku baik, baik saja. Gu Yue mendorong tangannya dengan lembut. Tang Wulin menatapnya dengan mata bingung. Dia kemudian berbalik dan terus berjalan. Oke kita lanjut ke cerita berikutnya. Tang Wulin dan Gu Yue berusaha menaikkan level dan menangkap binatang roh untuk dijadikan cincin roh yang baru. Dia dan Gu Yue memiliki kekuatan spiritual dari alam laut roh. Indera mereka begitu tajam. Mereka bisa melihat gerakan apapun dalam radius 50 meter. Gu Yue mengangkat tangannya dan lampu hijau menyelimuti tubuh mereka. Membuat mereka lebih gesit. Tang Wulin lega bahwa dia tampak kembali normal. Jika kita akan tinggal sampai besok pagi, kita akan memiliki sekitar 15 jam untuk dihabiskan di platform kenaikan roh. Mari kita pergi dan melihat bagian yang lebih dalam. Petik 2. Pada tingkat mereka saat ini, binatang buas biasa bukanlah ancaman bagi mereka. Tang Wulin tidak punya rencana untuk naik cincin jiwanya kali ini. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan beberapa binatang jiwa yang kuat untuk melampiaskan frustrasinya dan melepaskannya. Kekuatan spiritualnya menghubungkannya dengan tanaman di sekitarnya, dan inderanya segera meningkat. Meskipun tingkat peningkatan kekuatan jiwanya jauh dari ideal bahkan setelah menghabiskan 6 bulan pelatihan di tempat kultivasi khusus, ikatan Tang Wulin dengan tanaman telah tumbuh lebih kuat, The Blue Silver Grass seperti perpanjangan inderanya karena menyampaikan kejadian tempat yang jauh baginya. Di kejauhan, cahaya redup berkilauan di udara, Tang Wulin mendekatinya dengan cepat, dia maju selangkah dan melompat. Lampu menyusut dan langsung pindah, itu tampak seperti burung. Tang Wulin jatuh dari langit dan memberi tahu Gu Yue. Dia tidak punya niat memburu binatang jiwa lemah, mereka mempercepat langkah mereka dan melanjutkan perjalanan mereka. Tiba-tiba, gemuruh rendah datang dari depan, kedengarannya seperti guntur, tetapi tampaknya jauh. Tang Wulin berlutut dengan satu kaki dan meletakkan telinganya ke rumput Blue Silver di tanah. Dia diam, diam fokus, merasakan getaran. Takut, apa yang dia rasakan adalah ketakutan mentah yang ditransmisikan dari Blue Silver Grass yang jauh. Sepertinya kawanan binatang buas, kita harus memanjat pohon, Tang Wulin segera berkata kepada Gu Yue di sampingnya. Dia berjalan cepat menuju Gu Yue, meletakkan lengan kanannya di bawah kedua miliknya dan melompat, menggunakan gosado perplexing track, ujung jari kakinya mengetuk pohon, dan dengan gerakan lain, dia mendarat di cabang yang tebal dan kuat dengan Gu Yue di tangannya. Gu Yue bersandar di batang pohon, Tang Wulin memegang cabang yang lebih tinggi untuk memantapkan dirinya. Dilihat dari suaranya, mereka sepertinya menuju ke arah kita. Ada cukup banyak dari mereka. Tang Wulin sedikit mengernyit. Gemuruh rendah seperti ini hanya bisa datang dari sekelompok binatang buas. Jiwa binatang pasti sangat besar, atau mereka tidak akan mampu membuat suara keras seperti itu. Seperti yang diharapkan, gemuruh semakin dekat, semakin keras seperti itu. Ekspresi Tang Wulin sedikit berubah. Kelompok binatang apa ini? Bagaimana mereka bisa menciptakan kehebohan seperti itu? Boom, 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 boom. Menginjak gemuruh tampaknya menyebabkan seluruh hutan bergetar hebat. Itu membuat mereka merasa firasat. Ketakutan terdaftar di wajah Tang Wulin. Alisnya terjalin erat, garis ungu melintas di matanya dan dia melihat ke arah suara melalui kanopi. Ekspresinya berubah dengan cepat. Ini buruk. Aku khawatir kita dalam masalah. Itu adalah kawanan berlian boar. Diamond boar adalah binatang jiwa komunal. Dan diamond boar yang hingar-bingar lebih menakutkan daripada singa atau harimau. Mereka adalah makhluk besar dan kepala mereka sekuat besi. Tiga pasang taring anjing mereka seperti sekop dengan poin yang ekstra tajam. Ketika mereka berlari liar, mereka memiliki kecepatan serudukan yang luar biasa. Bahkan binatang buas yang kuat pun tidak ingin berada di pihak penerima babi hutan ini. Mereka memiliki sekitar 15.000 kg kekuatan. Gigi diamond boar terbuat dari bahan berkualitas sangat baik. Mereka keras, kompak, dan cocok untuk digunakan sebagai alat ukiran. Itulah sebabnya di masa lalu, spesies makhluk buas ini punah sejak awal. Namun, dalam platform roh kenaikan, mereka diciptakan kembali dengan sempurna. Ledakan, 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 bum tidak hanya dihasilkan oleh kuku. Kuku yang menginjak, injak babi hutan. Mereka juga merupakan hasil dari penebangan pohon. Diamond boar yang dewasa dapat mencapai berat 2 ton dengan panjang tubuh lebih dari 5 meter dan tinggi 2 meter. Dalam penyerbuan, kekuatan dampak langsung tidak terbayangkan. Pohon, pohon biasa tidak bisa menghentikan langkahnya. Tang Wulin berbalik untuk melihat pohon tempat dia dan Gu Yue berdiri. Dan dia menangis dalam hati, pohon ini terlihat tidak lebih dari 100 tahun. Dan dia takut bahwa. Pikirannya hanya berlanjut sampai titik ketika Diamond boar mendekati mereka. Jauh sekali, pohon-pohon besar tumbang satu per satu, bau kawanan menyambut hidung mereka. Tang Wulin melihat bahwa Diamond boar terkemuka itu besar, rambutnya hitam kehijauan dan berdiri seperti jarum besi, itu dua kali lebih besar dari Diamond boar yang dewasa. Dan ketika itu berlalu, pohon-pohon besar tumbang. Tentunya, ini pasti keberuntungan yang terburuk, mereka baru saja masuk ke platform kenaikan roh menengah dan mereka sudah menghadapi bahaya ini. Gu Yue, hati, hati, yang bisa dia harapkan sekarang adalah babi hutan tidak akan menghampiri mereka. Namun, keberuntungan ternyata tidak di pihak mereka, saat dia melihat, babi hutan besar di depan berlari cepat ke arah mereka. Ledakan pohon itu tidak tahan dampak dari Diamond boar dan jatuh dengan keras. Dengan kilatan cahaya perak, Gu Yue sudah berteleportasi di udara bersama Tang Wulin. Namun, mereka masih agak jauh dari pohon berikutnya dan dia tidak dapat berteleportasi langsung ke pohon itu. Jika dia membawa seseorang, jarak teleportasi Gu Yue akan terpengaruh. Dua bilah Blue Silver Grass menyerang tepat pada waktunya, Tang Wulin melengkungkan punggungnya dan menggendong Gu Yue di punggungnya, dia menarik rumput Blue Silver dengan kuat dan menggunakannya untuk melontarkan mereka ke pohon lain. Pada saat itu, pohon tempat Tang Wulin mengikat bilah Blue Silver, nya ditabrak oleh babi hutan lainnya, seperti yang lain, itu mulai turun. Ketika situasi berubah semakin berbahaya, pikiran Tang Wulin menjadi lebih jelas, menggunakan tangannya untuk mengayunkan Blue Silver Grass, dia mengayunkan dirinya sendiri. Kemudian, ia melepaskan Blue Silver Grass-nya dan bergulat di pohon lain di udara. Pohon, pohon terus berjatuhan ketika kawanan babi hutan maju. Tang Wulin mengikuti panduan Blue Silver Grass-nya saat ia membawa Gu Yue dan terus mengubah arahnya di hutan. Efek The Blue Silver Grass, Bin, dimanfaatkan sepenuhnya oleh Tang Wulin dalam situasi saat ini. Dia melakukan yang terbaik untuk mengendalikannya sehingga dia dan Gu Yue tidak jatuh. Gu Yue menempel di punggungnya dengan tangan erat di lehernya, kakinya yang panjang bersilang di pinggangnya dan kedua tubuh mereka saling menempel. Dia bisa dengan jelas mendengar detak jantung Tang Wulin yang mantap dan kuat, jelasnya, dia tidak kehilangan ketenangan dalam menghadapi kesulitan mereka saat ini. Dia menghadapi bahaya di depannya dengan hati yang tenang. Perasaan aman itu membuat Gu Yue secara tidak sadar memalingkan kepalanya dan mengistirahatkan pipinya di bahunya saat dia menutup matanya. Angin menderu saat berhembus. Dia memeluk tubuh hangatnya, yang membuatnya merasa aman. Rasa dingin di matanya dan wataknya yang suram tampaknya lenyap tanpa jejak saat senyum tipis terukir di wajahnya. Mereka masih punya banyak waktu sebelum sesi berakhir. Terlepas dari apa yang terjadi selanjutnya, dia akan menikmati dirinya sendiri. Hei, bisakah kamu meredakannya? Kamu mencekik aku? Keluhan Tang Wulin mencapai telinganya. Rupanya, Gu Yue tidak memperhatikan seberapa erat dia berpegangan. Dia dengan cepat melonggarkan cengkeramannya. Bagaimana mungkin aku bisa mencekikmu dengan lengan kurusku ini? Tang Wulin menarik rumput Blue Silver dan mengubah arah sekali lagi. Keduanya melompat di udara. Dia merasa seperti monyet ketika dia berayun dari pohon ke pohon, tetapi dia mulai menikmati sensasi. Dia tidak bisa menahan tawa. Aku hanya daging segar. Kamu harus melindungiku. Petik 2 Gu Yue mendecahkan lidahnya dan meninju bahunya. Kawanan Diamond Boar akhirnya melewati mereka dengan meninggalkan jejak yang berantakan. Tang Wulin menarik rumput Blue Silver untuk terakhir kalinya dan mengirim keduanya ke udara. Dia mendorong batang pohon dengan ujung jari kakinya dan melompat. Keduanya kemudian jatuh langsung ke tanah. Spasial, kata Tang Wulin kepada Gu Yue. Pada saat ini, jika Gu Yue menggunakan retret spasial dengannya, mereka bisa segera menghancurkan kejatuhan mereka. Namun, Gu Yue tidak menunjukkan tanda, tanda menggunakan keahliannya, dan hanya mempererat cengkeramannya pada tubuhnya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, da, bye-bye.